Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas info update seputar anime dan Donghua tentunya Nah pada video kali ini kita akan membahas anime yang berasal dari negeri Tirebambu lagi nih guys Atau yang sering kita sebut Donghua Karena banyaknya dari kalian yang senang banget untuk animasi yang berasal dari negeri Tirebambu ini Yang tentunya wajiblah untuk kalian tonton Nah pada list kali ini kita akan membahas Donghua yang rilis dan terbaik di tahun 2021 ini Yang tentunya siapa tau diantara dari kalian yang terlewat untuk menontonnya Nah pada video kali ini saya telah membuat list 25 Donghua yang terbaik pada tahun 2021 ini Yang tentunya sangat wajiblah untuk kalian tonton apalagi ada diantara kalian yang terlewat untuk Donghua Nah tapi sebelum video dimulai untuk kalian yang belum subscribe di subscribe dulu lah guys Dan jangan lupa juga di nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya Oke guys supaya kita gak nunggu lama kita langsung aja ke videonya Let's go Yang pertama Fan Reng Siu Siang Chuang Nah untuk Donghua ini menceritakan seorang anak laki-laki miskin Dan biasa saja dari sebuah desa yang kemudian bergabung dengan sekte kecil di Jianghu Dan menjadi murid tidak resmi secara kebetulan Nah ini menceritakan tentang Hang Li Membangun pijakan untuk dirinya sendiri di sektenya Dengan bakatnya yang biasa-biasa saja Tetapi disini ia harus berhasil melintas jalur kultivasi Yang berbahaya dan menghindari perhatian orang-orang yang mungkin ingin menyakitinya Disini dia akan melawan segala rintangan Bentruk dengan iblis jahat dan makhluk surgawi kuno Untuk menemukan jalannya sendiri menuju keabadian Yang kedua Chang Jiang Feng Yung Nah kerusakan lingkungan telah menyebabkan bencana alam Serta tatanan dunia asli telah jatuh ke dalam kekacauan Disini ketika Han Jiang masih muda Dia mengikuti ayahnya He Sang Feng Untuk mengemudikan truk di Neonithak City Untuk mencari nafkah Nah para pengungsi Dongbang Selamat dibawa tekanan organisasi teroris Yoreng Tak tertahankan dia pun memutuskan untuk memimpin Kian Ki Liu Sang dan saudaranya Dongbang Berjuang untuk melawan organisasi teroris Yoreng Yang ketiga Liu Xing Huan Jiang 20 tahun setelah perang antara makhluk abadi dan iblis Tiga alam telah mencapai keseimbangan yang rapuh Pada saat inilah pemuda Ye Bugui Yang membawa rahasia penting melepaskan diri dari pelindungan Pulau Roh Pedang Dan muncul di depan semua orang Penampilannya merusak keseimbangan dan konspirasi yang telah terbengkalai sejak akhir Perang muncul kembali Saat mencoba melindungi dunia Ye Bugui menyadari takdirnya sendiri Perjalanan hidup penuh dengan bahaya Dengan orang-orang bergabung dan meninggalkannya di sepanjang jalan Arti dimalak namanya yaitu Bugui artinya tidak kembali Mungkin saja itu adalah nasibnya sendiri Yang keempat Singmu Sengju Di seluruh dunia terdapat 12 jalan untuk mendaki menara dewa Dan dalam legenda 12 jalan ini mengarah ke jalan legendaris keabadian Namun jalan di menara dewa ini terlalu panjang tanpa akhir Di saman kuno dulu ada banyak jenis senebela diri Sayangnya dunia mengalami perubahan yang mengerikan Dan hanya menyisahkan tiga seni bela diri Yaitu bela diri api, naga, dan bintang Generasi master dari ketiga seni bela diri itu mencari jalan keabadian Disinilah seorang kultifator Seni bela diri bintang dalam perjalanan hidupnya Berencana untuk menjadi dewa tertinggi Yang kelima Wewu Du Seng Di tanah Tiongkok yang luas Para dewa yang bertanggung jawab atas hukum langit dan bumi Meninggal dunia dan kehilangan batas hukumnya Kekuatan kegelapan pun mulai bergerak Serta mencoba menubahkan seluruh daratan Disinilah Ning Cheng Adalah penjaga biasa di istana Changlang Dia memperoleh kekuatan meneran roh secara tidak sengaja Dan meningkatkan tingkat kultifasinya Awalnya dia bisa mengimbangi ini Namun krisis mulai tertidur Pertama, kronik kerajaan saling mengkhianati Para pemimpin kekesaran berpaling satu sama lain Dalam menghadapi banyaknya kesulitan Ning Cheng berpegang pada prinsis melakukan hal-hal sebanyak kemampuan Dan tanggung jawabnya Dengan berani mengangkat para pemimpin Dan menghadapi kesulitan bersama dengan putri Hua Wang Yue Dan lainnya Dan menyelesaikan krisis demi krisis Yang keenam Sang Heiji Yang Shing Setelah dikelahkan oleh pemimpin klan Beimu Murid utama gunung Suwando yaitu Sen Kiao Jatuh dari tebing dan hampir mati karena luka-lukanya Sayangnya, pemimpin sekte bulan Pembersih yang kelam, yang wusi Yang dikenal karena kelicikan dan keterampilannya Memberikan kesempatan kepadanya dan membuat rencana jahat Yaitu mengubah murid yang baik hati Menjadi seorang kultifator pendendam yang suatu hari nanti bisa menjadi saingan yang layak Sen Kiao terlempar lebih dulu ke dunia pengkhianatan dan penipuan Kontras dengan keyakinannya yang dulu kuat bahwa kebaikan bisa ada pada setiap orang Saat dia menghadapi kesulitan lebih lanjut yang mendorongnya sampai kehabisan akal Sen Kiao dihadapkan pada keputusan untuk terus menjunjung tinggi sifat baiknya Terlepas dari kenyataan kejam yang telah ditunjukkan Atau menyerah pada skema licik yang wusi yang dengki Yang ketujuh Movie Sing Sengbang Kota Donghai, sebuah kota posisir Kekurangan hujan dan air tawar sepanjang tahun Di sini Ling Ying Siang, seorang pemuda yang mencintai sepeda motor Diserang oleh kekuatan super ketika membelinya bertabrakan dengan putra kaya Dari perusahaan penyedia air Dan dia membangun kekuatan misterius yang tidak aktif di tubuhnya Nessa Menunggu Li Ying Siang selain balas dendam dari musuhnya Ada konspirasi yang lebih besar menantinya Yang kedelapan Movie Liang Tiang Dao 2 Raja Kera terampil sebagai Buddha yang suka bertarung dan mengalahkan musuh Seorang superhero yang hidup dalam konfrontasi antara peradaban modern dan alien Bagaimana bisa terjadi duel puncak antara peradaban Li Ying dan di Rena Cerita keduanya menceritakan pilihan Dewi Liang di Lena antara kehancuran atau kehidupan peradaban Li Ying Melalui sarankan petualangan dia menciptakan pahlawan yang mengagumkan di bintang Ne Yang Yang kesembilan Wanjiki Wang Ling Feng adalah seorang yatim piatu di luar kota Liu Xiang dan disana ada hantu-hantu menangis di desa Menurut legenda, ada hantu di tempat terlarang di Wei Village Suatu hari, Ling Feng secara tidak sengaja mendobrak masuk dan menemukan peti mati es di dalam gua Yang berisi seorang wanita cantik Ling Feng secara tidak sengaja membuka peti es untuk membangunkan Ying Taiyue Setelah Ying Taiyue terbangun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Ling Feng sebenarnya dapat menyimpang barang suci dari Raja Iblis Hong Meng Yang menyebabkan Ling Feng menelan tipe Iblis Hong Meng dan kemudian pergi Sejak saat itu, tubuh Ling Feng mulai berubah Setang Hong Meng tumbuh di tubuh Ling Feng dan menemukan tunas spiritual yang lucu Hal-hal aneh juga terjadi di desa Wu Ling Feng yang memiliki kekuatan besar akan melakukan sesuatu dan menghadapi keanehan itu Yang ke sepuluh, Doulu Dalu Tang Sang adalah salah satu murid kelangsene bela diri dari Tang Sekte Yang paling bergensi dan tak tertandingi dalam penggunaan senjata tersembunyi Dengan harapan yang tinggi, para tetua Sekte percaya masa depannya akan cerah Namun, Tang disini memilih untuk meninggalkan kehidupannya dengan menghormatkan pengetahuan terlang-lang sektennya itu Tindakan yang dapat dihukum mati Tang yang sekarang puas dengan peningkatan pengetahuannya tidak melihat alasan untuk terus hidup dan melompat dari puncak neraka Tetapi, sedikit yang dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi akhir dari keberadaannya Yang ke sebelas, Wosida Seng Siang Season 2 Cerita ini tentang Si Jiang, seorang pria berusia 7 tahun dengan tubuh 21 tahun Saat dia akan menemui dokter untuk mengambil obatnya, yang saat itu mengatakan tidak ada Katanya, tubuhnya tumbuh 3 kali lebih cepat dari biasanya Dan ketika ia bersihak 30, tubuhnya akan menjadi seperti 90 Dan dia sudah diponesakan mati muda Disini, Si Jiang mencoba menjalani kehidupan sekolah normalnya sebelum mati Begitu juga dia kembali ke sekolah dasar dengan temannya yang dia cintai Setelah insiden, Si Jiang kembali ke dunia abadi untuk menghindari pertubuhan abnormalnya Mulai saat itulah, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari bumi Ia berjalan di jalan keabadian untuk menjadi dewa legendaris Untuk mengambilkan hidupnya yang normal Yang ke dua belas, Shoushi Yulingshi 2 Di tanah suci Cina, semua makhluk memiliki roh Dan para jenius yang berhubungan dengan makhluk-makhluk itu Menyebut diri mereka adalah spirit master Disini, Si Dali terbangun setelah disegel selama 100 tahun Kemudian, dia bertemu dengan Ji Wei Tianhu Teman dari dunia paralelnya yang bersama-sama memulai perjalanan menjadi spirit master Disini, dia akan mengungkap misteri kehidupan masa lalu mereka dan melindungi dunia Yang ke tiga belas, Wanji Seng Su Season 3 Yes Seng, dewa kuno yang telah jatuh dari dunia para dewa ke dunia surgawi Dan damai Di dunia ini, ada ratusan negara Dikerilingi oleh ribuan negara yang kuat dan sombong Yes Seng, telah berada di dunia itu selama ratusan tahun Dan telah membangun kekuatan besar Apalagi, keberadaannya selalu menjadi legenda Tetapi, kekuatan di dunia para dewa meluas perlahan ke dunia itu Disini memulai salah satu pertempuran paling kejam dan ganas Yang ke empat belas, Do Pucang Kion Season 4 Di negeri dimana tidak ada sihir Dimana yang kuat membuat aturan dan yang lemah harus patuh Serta tanah yang dipenuhi dengan harta dan keindahan yang memikat Namun, juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga Tiga tahun yang lalu, Xiaoyang yang telah menunjukkan bakat yang belum pernah dilihat siapapun Dalam beberapa dekade Tiba-tiba kehilangan segalanya Yaitu kekuatannya, reputasinya, dan janjinya kepada ibunya Ilmu sihir apa yang menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya Dan mengapa tunangannya tiba-tiba muncul Yang ke lima belas, Movie dari Xiaoji Setelah penipu, Pemara Kera dihina saat mengunjungi kuil dengan tuannya Bik Sutang Dia menghancurkan pohon ajaib dan secara tidak sengaja melepaskan Raja Iblis kuno Yang menculik Bik Sutang sebagai pembalasan atas pemenjaraannya yang lama Sekarang, Raja Kera dan murid-muridnya harus menyambatkan tuan mereka dalam waktu tiga hari Sebelum Raja Iblis mendapatkan kembali kekuatan penuhnya Dan melepaskan pasukan untuk menghancurkan bumi Yang ke enam belas, Wanji Dusum Seorang pemuda yang kehilangan jiwa bila diri secara tragis Kemudian terlahir kembali di Nirvana dan mengubah nasib melawan langit Li Feng Dia baru saja mengembangkan jiwa bila diri pedang ke dalam bentuk yang belum sempurna Di sini tunangannya yaitu Ji Man Yeo ingin mengambil kesempatan untuk mengambil jiwa bila dirinya Dan hampir muntah darah dan mati Pada saat yang sama, Rau Ling Feng memasuki tanah pemakaman Para dewa wanita misterius di tanah pemakaman Serta memberitahu Ling Feng bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan dan pengetahuan sena bila diri yang sangat besar Dan menghancurkan dewa-dewa kuno yang dimakamkan di situ Yang ke tujuh belas, Wanmei Shiji Terlahir di dunia yang unik Dimana desa berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan kontrol Karakter utama yaitu Shi Hao adalah seorang jenius Yang diberkati oleh surga yang lahir di bawah kondisi termiskin Clannya bagaimanapun memiliki masa lalu yang misterius Untuk bangkit dan menjadi jenius Sebagaimana mestinya, clan menemukan segala upaya untuk membantu kultivasinya Saat mereka bertarung melawan monster fanatik Dan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan clan lain Perjalanannya akan membawanya melewati negeri-negeri tak dikenal Hingga ia mampu menjadi orang yang benar-benar bisa mengguncang dunia Yang ke lapan belas, Tiang Bao Fuyaulu Season 2 Dalam 12 tahun Tiang Bao, Kong Honjung seorang pemuda tampan yang tidak mengenal dunia Meninggalkan istana Yaojin di gunung Taihang dengan tidak tugas penting Dan datang ke Chang'ang yang penuh dengan kemakmuran Kong Honjung pertama kali memasuki devisi Eksorsisme datang Dan kemudian dia bertemu dengan kepala pengawas Yaitu General Long Wujung Li Jinglong Yang telah menanganinya belum lama ini Tetapi disini, dia tidak sengaja memecahkan lampu jantung Seng Dan lampu jantung Seng itu masuk ke tubuh Li Jinglong Yang ke sembilan belas, Hua Jianghu Bu Liang Rang 4 Dua seniman biladiri dibunuh secara brutal oleh tim pembunuh Meninggalkan lingkungan mereka Disini seorang anak laki-laki dan perempuan tak berdaya Diselamatkan oleh seorang master sena biladiri Yang mengirim pembunuh untuk menyelamatkan hidup mereka Dan dia memutuskan untuk menerima mereka Dia pun dibesarkan dan diajari seni beladiri Yang ke dua puluh, Seng Heng Shisung Setelah Sekte Bintang pernah menjadi yang paling mempesona di bintang bumi biru Secara tidak sengaja memperoleh harta alam semesta Yaitu Peta Bintang Yang menarik perhatian mata penguasa alam semesta Pergi ke wilayah Bintang Suci dan memenjarakan mereka Di wilayah Bintang Suci Sekte Bintang ditinggalkan dengan hanya satu tetua pelindung Suge Hauhang Serta tuang muda Cu Sing He dan beberapa murid muda Mereka ditekan oleh sekte lain karena kurangnya kekuatan dan dibawa pergi oleh geng elang Disini tuang muda Su untuk mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu Sing He mencari ayahnya yang dipenjara dan anggota senior lainnya Disini dia mengalahkan 12 praktis bintang di bawah penguasa alam semesta Dari penguasa alam semesta ini dia menyelamatkan ayahnya dan semua anggota sekte bintang lainnya Yang ke 21 Juang Si Liang Dong Hua ini menceritakan kisah fantasi tentang manusia biasa berwujud seorang gadis yang tinggal di pulau yang dihuni para dewa Gadis ini berperangi keras kepala Ia bermimpi menjadi seorang jago silat dan menghadapi kisah cintanan rumit Yang ke 22 Wan Ji Xiang Song Season 5 Tuang Ye Xing Yu Yuang Huang Xiang Pergi dan meninggalkan Tiang Su Seng Song Raksasa Yang Seng Sung menjadi pemimpin baru Tiang Hung Seng Song Pada saat yang sama Kucing Luak bertukar metode pangeran Edward Dan menjadi anak dari keluarga kecil Dia bersembunyi di dalamnya Dan menunggu kesempatan untuk membalas Disini Yang Xing Yu memulai jalan yang sangat berbahaya Tetapi dengan strateginya sendiri Dan Tiang Yung Seng Song menguasai semua bantuan para ahli Taktik vertikal dan horizontal Serta menyusun strategi melawan dinasti Grand yang besar Yang ke 23 Si Xinji Suming Piang Perjalanan ke barat adalah konspirasi surga Di Xing Tiang yaitu Raja Surga Telah berubah sejak 300 tahun lalu Setelah berperang melawan Dewa Asura Yaitu Gautama Buddha Yang mengetahui hal itu 16 tahun lalu merebut sutra Dari tangan di Xing Tiang Setelah itu dia pergi ke tempat Raja Nagah Yaitu Tiang Yu Dan menyuruhnya untuk melindungi harapan terakhir dunia Karena terluka parah setelah pertolongan dengan Di Xing Tiang Kemudian dia pun mengasingkan diri Untuk memulihkan kekuatannya Setelah sutra hilang selama 16 tahun Surga mengerim pasukan untuk mencarinya Yang ke 24 Linglong Incarnation Vinyl Chapter Di masa depan yang tidak terlalu jauh Dunia manusia terlalu lama kelebihan penduduk Umat manusia berbaris ke bintang-bintang untuk mencari rumah baru mereka Dan saat itu terjadi Penyelarasan bulan menyebabkan gempa bumi besar Beriak di seluruh dunia Yang berlangsung beberapa dekade Kemudian kemanusiaan pun dihancurkan Ketika tanah akhirnya pulih Umat manusia muncul kembali Untuk menghadapi dunia yang aneh Namun tetap akrab itu Dan disini umat manusia akan berusaha Untuk menjadi penguasa dunia lagi Yang terakhir atau yang ke 25 Wang Jianghu Niang Yang Xiao Datang dari dunia paralel Untuk menyelamatkan cinta sejatinya Yang terbunuh di dimensi lain Dia harus menemukan pembunuh yang memiliki tanda di pahanya Sebelum terlambat Jika cintanya terbunuh di dunia itu Dia benar-benar akan pergi selamanya Dan dia akan kehilangan pacarnya selamanya Kemudian dia harus berurusan Dengan berbagai geng Dengan bantuan kekuatan baru Yang dapat menghentikan waktu Nah itu dia guys 25 dollars dong hua terbaik pada tahun 2021 ini Yang tentunya sangat seru dan wajib kalian tonton Untuk video kali ini adalah part pertama guys Untuk part keduanya kita lanjut ke video yang akan datang guys Nah untuk kalian yang ingin menambahkan Atau memiliki rekomendasi dong hua lain Bisa kalian lempar ke kolom komentar guys Supaya teman-teman kalian yang belum tahu Bisa menontonnya juga Sebelum video kita akhiri Untuk kalian yang belum subscribe-subscribe dulu lah guys Dan jangan lupa juga di nyalakan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan info update Seputar anime lainnya tentunya Oke guys untuk video kali ini cukup Sampai disini dulu Thank you for watching Bye bye